Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan nah bener gak sih kalau cewek teknik itu gak mau berumah tangga? cewek teknik itu gak mau berumah tangga kalau prinsip aku sendiri mbak, aku tetep mau berumah tangga tapi yang jelas sebelum aku berumah tangga itu aku harus jadi perempuan yang berkualitas dulu jangan apa, jangan selama pulih ini banyakin self-improvement gitu hah? siapa beli ngelang? gak juga, kan balik ke orang masing-masing kalau dibilang gak mau berumah tangga kayaknya gak juga deh cuman gak keburu nikah gitu aja kan kalau aku sih mau nikah dan mau berumah tangga dan aku setahu tuh temen-temen juga kepadamu juga hahaha sumpah jujur bisa jadi sih soalnya kalau aku pribadi juga agak-agak merasa seperti gitu tapi gak tau ya kalau semuanya pasti gitu mungkin mamaku tekniknya enak nih aku kalau misalkan mungkin gitu ya banyak yang prefer buat gak berumah tangga mungkin kan karena pekerjaan-pekerjaan di bidang teknik tuh yang kayak kerjaannya di pabrik terus mungkin banyak yang bercita-cita buat kerja di oil and gas misalkan di kilang minyak ke tengah laut gitu jadi itu kan kayaknya gak ibu rumah tangga banget gak sih? jadi karena mungkin banyak yang bercita-cita kayak gitu jadi otomatis udah maku aja itu kembali lagi ke pribadi masing-masing sih ada mungkin yang udah berkeluarga ya mungkin dia lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga kalau enggak ya tetap menjadi wanita karir gitu kalau aku pribadi ya tergantung nantinya situasi tapi pastinya setelah lulus ya mencari kerja terlebih dahulu lah ini ya menurut aku kan ada gimana gitu ya enggak lah mau cewe teknik cewe teknik juga cewe yaudah kalau someday mau berkeluarga mau married, have family mau aja cewe teknik gak ada arahan, gak ada batasan kayak gitu sih